Saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya, dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya. Sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi, sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Turun, turun, turun. Cailan ya? Ya baik. Terima kasih. Ya, ya. Ya, ya. Pemanggilan kali ini adalah untuk memeriksa pelapor dan berikut saksi-saksi yang kita hadirkan. Itu karena proses lapor ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Nah, oleh karena itu, karena sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka pelapor dan pelapor dan para saksi yang dihadirkan itu diperiksa kembali. Nah, setelah ini nanti, tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini. Tuntas. Begitu ya. Ini kemanggilan berapa pertanyaan, Bang? Wah, itu kalau mengenai materi, itu bukan domen kita untuk menjelaskan ya. Itu domennya penyidik. Bang, dilampirkan juga nggak sih, Bang, bukti-buktinya, Bang? Atas dugaan... Bagaimana? Oh, di buktinya. Bagaimana? Ada lampiran bukti-buktinya, Bang, mungkin untuk memperkuat laporan ini sendiri, Bang? Oh, iya. Bukti-bukti yang dilampirkan berupa buku yang mana isi buku itu adalah mengklaim bahwa anaknya hanya 11 orang. Itu bukti valid. Di samping bukti-bukti yang lain, ya, begitu. Tentu, Bu Hebi, walaupun kita akan kenalkan ini. Samping pada akhirnya, mau buka suara, Bu. Yang pasti, saya di sini memperjuangkan hak anak saya. Memperjuangkan hak anak saya. Sebab tidak ada istilah mantan anak. Apa aja, Bu, mungkin? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya, anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama, seharusnya dia menjalankan itu. Tapi, sekali lagi, dalam hal ini, kita tidak pernah memikirkan hal itu. Sebab saya sudah, Alhamdulillah, lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang. Selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Selama ini mungkin, Bu. Gak ada komunikasi, apa gimana, Bu? Sama sekali, Bu. Terus ke komunikasi, ya. Udah berapa lama, Bu? Udah berapa lama, Bu? Sejak kapan? Ya, berusaha menghubungi setelah kita buat urusan. Tapi itu pun tidak didatangin. Seharusnya kan didatang. Perlu anaknya. Tapi ini tidak. Dan yang sekarang, Ibu, ya. Bener itu, Bu, ya? Kenapa, Ibu? Emang Ibu seperti itu? Nah, itu biarlah jadi rahasia saya. Bu, tadi diperiksa, ditanya terkait apa aja, Bu? Terkait tentang anak, lah. Sebab di situ saja sebenarnya yang saya sedang perjuangkan. Bu, praktis sudah berapa lama, Bu? Komunikasi atau hubungan ayah dengan anak ini terus terputus, Bu? Terputusnya, ya. Pastinya sejak... Kalau dari lahir, ya. Sampai kemarin dia... Kita mengurus ke LPA itu, ya. Dia baru berusaha untuk mencari. Tahu. Setelah buat laporan, ya? Bukan... Laporan. Berapa tahun berarti itu? 16 tahun. 16 tahun, ya? Artinya begitu mahasiswa yang melahirkan, sudah tidak ada lagi pertanggung jawabannya? Tidak ada. Hampir tidak ada. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Hampir tidak ada. Bu, selama 16 tahun dia baru berdiam dan baru ngomong ke semuanya, ke media sekalipun, baru ngomong. Kenapa bisa baru ngomong tadi? Ya, setelah dia mengeluarkan buku itu, kan? Setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar saya anak, kan? Kalau memang dia mau niat expose anak dia 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini. Untuk mengikhlaskan. Saya akan menceritakan anak saya yang 11. Gitu, kan? Seharusnya. Tapi kondisi. Kalau tidak ingin terjadi masalah. Bu, tapi pada saat lahiran anak ibu, Pak Bagian Halilintar itu ada mendamping ibu nggak pas lahiran? Tidak. Malasannya kenapa? Ya, saya tidak tahu. Dia kan selalu merasa sibuk. Tapi, posis itu cerah? Belum. Belum. Kan saya cerah selanak usia 3 tahun. Tapi psikologi, mohon maaf bu, anak ibu sendiri. Selama ini, walaupun ibu belum ngomong ke media, sudah diberitahu belum? Oh, bahwa ini ayah kamu. Dia tahunya ketika ayahnya masuk TV. Ketika dia kelas 6 SD. Itu baru tahu itu ayahnya. Yang mau beritahu? Yang mau beritahu dari saya. Saya beritahu. Bu, ini kan dia tahu kelas 6 SD. Sekarang udah SMP ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2, bahkan ya. Artinya kan 5 tahun ya? Sudah 5 tahun setelah dia mengetahui ayah gitu ya? Iya. Dia juga tahu kalau kakaknya adalah public figure. Betul. Adakah upaya dia untuk berkomunikasi dengan kakaknya? Untuk ketemu dengan kakaknya? Kemarin aja waktu yang anak saya kondokkan di Subang, dia datang. Kok di atas? Pada mata datang. Artinya atas tahu kalau dia punya adik, sambung? Mereka semua mengakui sebenarnya. Tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya. Kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain. Adakah upaya Atta dan keluarga atau saudara-saudara diri ini untuk menyambungkan dengan orang tuanya? Saya tidak tahu. Sudah tahu? Ibu sempat ketemu Atta, komunikasi dengan Atta? Tidak. Benar nggak sih, Ibu? Ibu tahu itu, Ibu. Apa, Ibu, komentar Atta, Ibu, ketika bertemu dengan adiknya? Ya, dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin. Kalau saya meninggalkan ayahnya ketiga jatuh miskin. Itu juga yang disampaikan Atta ke adiknya? Adinya membela orang tuanya, membela bapaknya? Tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Soalnya ibu yang membuka cara? Ya, saya turun begitu. Ya, karena tidak ada usaha untuk beri nakpalai dan batin kepada saya. Diterlantarkan. Iya, betul. Diterlantaran itu sejak awal nikah sampai setelah lahiran itu. Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah, ternyata tidak. Oh, artinya? Ya, apa ya? Ya, harapannya, ya ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain. Begitu saja. Artinya proses hukum ini, kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah, karena ini antara urusan anak dengan ayah ini seperti yang kalian kita sampaikan, ini urusannya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Satu firman Allah ingin kami sampaikan dalam forum ini bahwa dalam surat Al-Tahrim ayat 6, Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu tidak hanya urusan di dunia. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah. Dari siksa api neraka. Mudah-mudah nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang kami sampaikan barusan. Ibu tinggal di mana, Bu? Dari ibu sendiri apa, 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 Bu? Dari ibu sendiri. Yang ditentu takas, Ibu? Dari ibu sendiri. Ya, dari saya... Ada yang disampaikan, Bu? Rangkul anak itu, seperti anak-anak yang lain, karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi dia anak perempuan, tanggung jawab itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu. Kalau kamu paham agama, itu saja. Ibu tinggal di mana sekarang? Saya di Jawa Timur. Oke, teman-teman. Masih, Bu? Betul, ya. Bu, kabarnya soal hak nafta pernah diberikan? Gimana, Bu? Diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan? Iya. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau akuminosikan. Berapa, Bu? Enggak lah, enggak. Enggak layak kita sampaikan. Itu kapan diberikannya, Bu? Bulan apa? Bulan apa? Itu kurun waktu 2019, ya? Jadi setelah membuat laporan di LPAI, baru ada responnya. Artinya ketika ini sudah masuk ke proses, baru dia mencoba untuk mengingkari dengan apa yang kita upayakan. Kan begitu. Tapi selain itu, enggak pernah ada. Bu, ngasihnya lawat siapa, Bu? Nah, itu dia. Kalau dia, ibaratkan anak itu hilang. Istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak itu posisi di sini. Harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Di pertama, terus kabarnya juga... Kabarnya ada... Indroni Kejauh? Ternyata ada istri ketiga juga kabarnya. Indroni Kejauh? Dengan istri ketiga saya baik. Teman saya di Jodhankan. Kami tidak ada masalah. Tapi, ya itu tadilah. Masing-masing pribadi, kan? Ya... Ini masalah. Ini masalah. Itu biarlah gurusan dia. Saya enggak mau menceritakan di sini. Berarti, Bu, memata juga statement bahwa Ibu sekarang menghubungi karena mereka sudah terkenal, sudah... Oh, enggak. Sama sekali enggak. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorangnya kepada anaknya. Itu saja. Itu masalah materi, jauh enggak. Saya enggak memikirkan kesan-anak. Bu, mengingat usia ini sudah mulai dewasa kan anaknya? Perempuan ya? Iya, betul. Akhirnya nikah pasti orang tua wali. Betul. Apakah itu juga yang akan diperjuangkan? Betul. Iya. Kalau laki-laki mungkin saya boleh lebih cuek ya. Sebab laki-laki tanpa wali-ayahnya pun bisa menikah. Tapi karena sebagai ini perempuan. Kesulitannya apa aja, Bu, mungkin? Buat si anak ini karena kan enggak ada ayahnya ini di sekolah juga mungkin namanya siapa gitu. Oh, enggak. Kalau di... Kalau akte-akte-nya gimana, Pak? Urusan masih saya buat sendiri. Semua akte saya buat sendiri. Ya, terlaksa saya. Binnya tetap? Iya, tapi saya tidak letakkan nama ayahnya di nama dia. Maksudnya, bukan tidak saya letakkan. Mungkin sebab apa... Ada namanya ada. Namanya ayahnya ada. Gak tahu. Cuma kayak seperti anak yang lain kan bukan dalam barukah. Lintar, asap, apa-apa-apa. Oke, Bu. Ada yang ingin sampaikan enggak, Bu? Iya, Bu. Bu, terkait pasal menelantarkan atau gimana sih, Bu? Iya, Bang. Diskriminasi. Jadi kalau untuk masalah itu diterlantarkan atau diskriminasi, nanti biarkan proses hukum yang membuktikannya. Pasal berapa nih, Bang? Pasal berapa, Pak? Yang kita laporin itu pasal 76A, junto pasal 76B. Undang-Undang Perlindungan Anak. Langsung itu kan kalau Mas Radia bilang bahwa keluarga dia menulis hanya sebelas anak, itu kan menulis istrinya. Artinya itu anak dari istri pertamanya, bukan semuanya. Itu dia bilang seperti itu. Itu tadi seharusnya sebelum dia membuat buku itu, cari anaknya. Cari anaknya dari istri yang lain. Ini kan sebab masih ada hidup anaknya. Gitu, Pak memang dia niatnya mau mengekspos sebelas anaknya dari istri pertama. Supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Supaya nggak tahu ibu ada berapa? Kalau sudah begini kan, ibaratnya gimana ya? Saya nggak ngerti ngomong-ngomongnya. Dia beralasan karena yang nulis ibunya itu istrinya. Jadi wajar kalau dia nulis semua sebelas anak karena anaknya istri pertama. Baik, sebelum itu kami jawab, teman-teman media sudah pernah lihat tidak bukunya. Belum. Belum. Makanya lihat dulu bukunya. Siapa penulis, siapa inspirator, semua sudah jelas tertera di situ. Jadi jangan berkira, ini bukan tulisan saya, bukan seperti itu. Penulisnya istri pertama, inspiraturnya itu Halilintar sendiri. Justru mereka bekerja sama. Justru. Oke. Bang Raditya yang pertama, pengakuan ibu Happy itu kan salah satu faktor kenapa dia melaporkan. Itu adalah di dalam salah satu buku gen Halilintar itu tertulis, anaknya hanya sebelas. Jadi diduga anak dari ibu Happy itu diduga tidak diakui. Nah itu sebenarnya benar nggak sih Bang? Sebenarnya sih gini, yang pertama, saya dapat kuasa, sebenarnya saya belum mendapatkan izin untuk memberikan tanggapan apapun atas press con yang dilakukan oleh pelapor nudi. Yang kedua, memang rekan saya, saya bukan ditunjuk untuk menjadi pihak atau menjadi kuasa yang menangani peristiwa sedang berlangsung di korea saya berkelakuan. Tapi saya ditunjuk sebagai keluarga, sebagai perwakilan keluarga untuk menanggapi segala tindakan dan tanggapan yang menyerang keluarga memberi kuasa dari klien saya. Ini memang menanggapi segala tindakan, kita nggak mau panjang lebar gitu. Kalau untuk terlarut dalam polemik ini, saya rasa kita tidak akan akan pernah larut untuk polemik ini terkait ini kenapa, ini kenapa, karena peristiwa sudah berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya justru sebelum mempertanyakan kembali, saya ingin mempertanyakan juga nih, apakah wartawan mempertanyakan nih, ikat dari kuasa pelapor yang menyatakan bahwa kasus ini sudah naik tahap. Katanya sudah pendidikan gitu ya Bang ya, sudah naik. Nah itu bahaya gitu. Gitu, ini kita sebagai teman dulu, dari sini yang bersama BD juga sudah setelah kok, itu justru a bit crucial point yang harus kalian pergaskan. Kenapa? Karena kalian mempublish sesuatu hal yang tidak siling berlangsung. Ini. Kembali statement saya menyatakan bahwa mungkin rekan sejawat saya mendapatkan informasi lebih dulu, tapi belum ada produk hukum yang keluar dari pihak polisian. Karena pengetahuan saya mas, kalau ada namanya proses naik itu, itu namanya ada SP2HP, surat pemberitaan hasil dari penyelidikan perkara. Dan sampai saat itu belum kita dapatkan gitu. Nah yang bisa bingung, kalau memang proses itu sudah berlangsung, saudara Heti nggak harus dipanggil lagi. Yang dipanggil klien kita gitu loh. Kenapa di datang lagi? Dan disuruh kan ada tanggapannya bahwa memang ada unsur-unsur yang belum terpenuhi. Tapi di sini sudah over confidence, jadi mengatakan udah naik proses gitu. Tapi kalau menanggapi pertanyaan mas sebelumnya, nah sebelumnya saya mendapatkan klarifikasi nih, sekarang saya menanggapi ya. Sebenarnya gini mas, kalau anak nggak diakuin itu mas, nggak ada aktor lahirnya mas. Nah itu anak nggak diakuin itu mas tuh. Tapi kalau ada aktor lahirnya namanya bapaknya siapa terpera, itu diakuin si pengetahuan saya. Nah diskriminasi itu apa sih gitu kan? Nah itu kan in grammatical saya rasa udah ada saksi ahli bahasa yang akan tipe persiapkan untuk perkara itu. Itu rekan-rekan selera dulu lah udah mempersiapkan semuanya. Cuman yang problemnya adalah kalau disanya anaknya diaksin apa enggak, acuan kita nggak jauh-jauh nggak bisa sih mas. Kartel lahirnya aja gitu loh. Karena kalau dipublish di sebuah buku itu kan gini mas. Buku itu kan suatu, ingat ya, klien saya ini bukan publik figur ya, tapi family figur. Nah figur bagaimana yang mau kita angkat kalau misalnya anak tersebut tidak bersama dengan klien saya. Nah tidak bersamanya seperti apa itu kan ada polemik lain. Jadi saya nggak mau ngomong lebih nanti sih, tapi saya menghargai Bido. Cuman hingga pada saat ini, saya terutama belum diberikan permit untuk melakukan press conference. Cuman kalau menanggapi sementara seperti ini, saya menganggapi seperti itu. Oke. Bang, pertanyaan kedua katanya setelah ada laporan itu pihak Bapak Halilintar mencoba untuk mengontak pihak Ibu Happy, itu benar nggak? Gini mas, kalau untuk mengontak Ibu Happy terus terang itu ramahnya pada partner saya Rando ya. Kan saya Rando ya. Tapi kalau untuk, gini, lucunya gini mas, sebenarnya dari dulu itu kita sudah coba membangun. Namanya Bapak Mas, nggak ketemu anak perempuan yang saya rasa, mas, dunia setengah aja saya ingatnya. Saya rasa mau minggu, bapak nggak ketemu, cuman kan ada akses-akses dan problematika yang nggak mau kita angkat. Yang penting, kalau untuk menghubungi Ibu Happy, saya rasa nanti akan koordinasi dengan Rando. Mungkin dia juga akan siap untuk menjabarkan lebih detail ya. Cuman yang pastikan pertemuan itu ada atau nggak, ada. Cuman kenapa gagal? Karena banyak hal yang nggak masuk akal yang ditawarkan itu aja. Oke. Bang Raditya, ada statement dari Ibu Happy. Katanya sebenarnya Ibu Bapak Halilintar, maaf, diduga yang malah meninggalkan Ibu Happy ketika putrinya berusia 3 tahun. Itu tanggapannya seperti apa? Saya rasa gini, mas, itu saya kan menjawab tapi biologik. Mungkin bisa dilihat sendiri aja dari putusan pengadilannya aja. Nanti rekan saya lah lebih detail. Cuman saya rasa kalau meninggalkan atau ditinggalkan itu, mas, saya rasa kan itu problematika confidential ya. Seperti saya bilang sebelumnya, kasus anak, kasus pertraian, demi hukum ini sudah boleh di-publish. Cuman kalau itu dia mem-publish duluan, saya rasa ya bisa jadi skrip jaringan paling kasi sih, mas. Iya, bisa jadi skrip, mas. Gini, karena saya dari sebelumnya menegaskan, mas, bahwa we talk based on documents, gitu loh. Kita bukan berbicara dari galau-nya sama jalan talikasi apa senasib yang kita ceritakan, gitu. Jadi mungkin lebih indahnya kalau kita mengasih kepada dokumen hukum. Mungkin rekan saya lebih akan menjawab, mas. Karena kan ada putusan pengadilannya, ada pertimbangannya, gitu kan, dari majlis, kan. Itu Bang Raditya, tadi Ibu Hefni, statement katanya, Pak Anofil Halintad tidak mendampingi ketika proses persalinan putrinya itu benar, tidak? Kalau terus terang, mas, saya kan tidak mendak, tidak. Saya rasa semuanya belum sampai sedalam itu, ya, mas. Dalam itu, ya, mas. Oke, oke. Nah, masih dalam itu. Kadang-kadang, mas. Saya sih statement ada satu, mas. Untuk membuka edukasi hukumannya. Ada memang perihal yang dapat dijabarkan, ada memang perihal yang kalau dijabarkan merendahkan maruah orang itu sendiri. Oh, oke, oke. Tapi, katanya, sebelas anak dari Pak Halilintar, salah satunya, ya, saya sebut aja, Atta. Katanya sempat tahu kalau dia punya saudara kandung juga. Jadi, anak sebelas ini, beberapa ada yang tahu juga kalau mereka punya saudara sambung, sorry. Bukan beberapa yang tahu, mas. Semuanya tahu, mas. Semuanya tahu, ya. Saya sudah bilang di statement sebelumnya, anak ini ada atau tidak? Ada. Diakui atau tidak? Diakui. Kenapa tidak bertemu dan tinggal bersama? Ya, kan, ada problematika yang tidak dapat dijabarkan, gitu. Oke. Terakhir, Bang Raditya, katanya, sempat ada nafkah atau pemberian uang dari pihak Pak Halilintar kepada pihak Ibu Happy setelah ada laporan ini. Benar nggak sih? Ya, sebenarnya sih gini, mas. Kalau pemberian nafkah, sebenarnya lucunya kan gini. Begitu juring ada laporan, dibahas-bahas kapalikasi nafkahnya. Ya, tapi juring belum ada laporan nggak dibahas-bahas kan aneh, kan? Ya. Ya, makanya saya bilang statement saya, mohon jangan dipotong nih, mas. Ya, ya, ya. Saya sebagai praktisi dan akademisi ini juga, bukan mengurangi tawadu, saya satu hal. Ada beberapa poin yang dapat dijabarkan. Hmm. Ada beberapa poin yang kalau dijabarkan merendahkan marah orang itu sendiri, itu aja sih. Oke, itu ya, Bang, garis-garis besar seperti itu ya. Tolong diganti, oke. Oke, Bang Raditya, terima kasih. Bang Raditya, ini boleh nggak statementnya saya ambil buat copy di video? Juga. Oh, boleh dong. Boleh, video pernyataan. Oke, oke. Thank you, Bang Raditya. Nanti next time, kemampuan kita bisa ketemu lagi. Thank you, Bang. Terima kasih. Thank you, Bang Raditya. 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 Thank you, Bang Raditya.